Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dinda di channel Youtube Catererga Komputer Di video kali ini, aku akan membahas laptop gaming lagi Tapi bukan sekedar untuk memuaskan para gamers Tapi juga untuk menunjang kebutuhan produktivitas Tutup ini juga mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh laptop lain Penasaran? Oke langsung aja, ini dia Asus Lafdas F15FX 517Z8 Untuk desainnya, laptop ini benar-benar minimalis Tidak terlihat seperti laptop gaming Padahal Asus TUF selalu punya desain yang gaming banget Di bagian covernya ini, hanya ada logo Asus TUF di pojok atas Selebihnya polos, tidak ada corak-corak gamingnya Jadi desainnya condong lebih ke elegan Material utama covernya ini terbuat dari aluminium Selain punya ketahanan yang lebih solid Dengan finishing matte-nya pun terlihat lebih premium Fitur unggulan dari Asus TUF yang tidak dimiliki oleh laptop gaming yang lain Iyalah, sertifikasi ketahanan berstandar militer MIL-STD 810H Sertifikasi ketahanan tersebut membuktikan TUF Dash F15 Setelah lolos berbagai pengujian ekstrim Seperti uji jatuh dan getaran Uji temperatur, uji kelembapan, hingga uji radiasi sinar matahari Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 35,4 x 21,5 x 1,99 cm Untuk beratnya 1,95 kg Dengan dimensi dan bobot tersebut, cukup ringkas dan ringan Untuk sekelas laptop gaming yang punya performa yang tinggi Untuk kelengkapan portnya, di sebelah kanan Ada Kensington Lock dan USB 3.2 Gen 1 Type-A Lanjut, di sebelah kiri ada DC-in, LAN, HDMI, 2 buah USB 3.2 Gen 2 Type-C Super Thunderbolt 4, Display Port dan Power Delivery Selanjutnya, ada USB 3.2 Gen 1 Type-A dan Audio Combo Jack Untuk sisi kondensivitasnya, di laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 Oke, langsung aja kita nyalakan laptopnya dan kita bahas sebagian layarnya Layar laptop ini berukuran 15,6 inch Beresolusi Full HD 1920 x 1080p dengan panel IPS Dengan color gamut 45% NTSG Tingkat kecerahannya ada di 300 nits Dan refresh rate-nya 144Hz dengan respawn time 3ms Selain refresh rate-nya tinggi, layar laptop ini juga sudah mendukung Adaptive Sync Yang berguna untuk meminimalisir screen tearing dan stuttering Pastinya akan membuat pengalaman game kalian semakin menyenangkan Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 720p Dan untuk kualitasnya menurutku ini sudah oke banget dipakai untuk meeting online Untuk bagian keyboardnya, punya layout full size lengkap dengan lamppad di sebelah kanannya Dan tombol powernya terpisah Untuk feel tidak ada masalah untuk penggunaan harian Punya baik light berwarna putih dan belum RGB Di bagian atas keyboardnya ada 4 tombol multimedia Untuk bagian touchpadnya, punya feel yang cukup halus dan responsif ketika digunakan Dan punya ukuran yang lebih besar Jadi akan lebih leluasa ketika dioplasikan Asus TUF DAS F15 punya sistem peninginan baru yang dilengkapi 4 buah fan outlet Untuk airflow yang lebih baik dan dipadukan dengan 2 buah kipas IRC Flow Dengan 84 bilah dipasangkan dengan 5 buah heat pipe untuk mengusir panas Setiap bilah dari kipas IRC Flow tersebut memiliki ketebalan hanya 0,1 mm di bagian ujungnya Untuk sisi audio di laptop ini mempunyai 2 buah speaker dari Dolby Atmos Untuk dipakai nge-game suaranya kenceng banget Dan untuk mendengarkan musik suaranya masih enak Dan ini dia hasil dari audionya Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita masuk ke bagian spesifikasinya Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-12650H 10-core 16-3 terdiri dari 6-core, peak-core 2,3 GHz Turbo boostnya 4,7 GHz plus 4-core, e-core 1,7 GHz Turbo boostnya 3,5 GHz Untuk grafis cardnya menggunakan dedicated Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB Untuk penggunaan produktivitas seperti editing video dan foto di aplikasi Adobe Family Sudah pasti sangat lancar asal tidak membutuhkan akurasi warna yang tinggi Untuk pengetesan game Pada sektor penyimpanannya Laptop ini dibekali dengan SSD berukuran 1TB M.2 PCIe NVMe Gen 4 dengan memori RAM 16GB DDR5 4800MHz dual channel Untuk upgrade-nya, untuk laptop ini RAM-nya bisa kalian up hingga 32GB Dan juga ada 1 slot SSD NVMe untuk upgrade penyimpanannya Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 4 cell 76Wh Kalau untuk penggunaan ringan, laptop ini bisa bertahan hampir 7-8 jam Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home dan Microsoft Office Home & Student 2021 Selain mendapatkan laptop, kalian juga akan mendapatkan 1 buah power adapter, kabel power, buku panduan, dan buku garansi Dan nggak lupa juga, kalian akan mendapatkan 1 buah backpack dari Asus Kesimpulannya, Asus TUFDAS F15FX 517ZE adalah laptop gaming dengan performa tinggi yang sangat kencang di kelasnya Desainnya pun tidak norak, jadi cocok-cocok aja untuk di semua kalangan Apalagi bodinya tipis dan ringan Dan ingat, walaupun punya bodi tipis, sudah punya sertifikat standar militer Jadi dipastikan ketahanan bodinya kuat Oke, sekian pembahasan kita kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Cator Harga Komputer Dan untuk info lebih lanjut mengenai laptop ini Kalian bisa DM IG kita at Cator Harga Komputer Akhir kata, terima kasih, bye bye Sub indo by broth3rmax